Selamat petang, salam jetra, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mengaitkan bala Allah dengan DAP, ini satu tindakan yang melampau habis modal politik daripada PAS. Pemimpin DAP, Syarijan dan Rara, akhirnya tampil sekolahkan pemimpin PAS cukup kau-kau. Dua pemimpin DAP menemplak perwakilan pemuda PAS kawasan Macang. Mohd Syarif Mohd Azari yang tiba-tiba mengaitkan kejahatan DAP sebagai punca datangnya bala Allah di Masjid India. Mohd Syarif mentafsir kejadian lubang benam berhampiran Masjid India Kuala Lumpur baru-baru ini sebagai tanda bala dari Allah. Ahli Parlimen Bangi, Syarijan Johan menemplak kenyataan itu menyifatkan ia sudah melampaui batas. Beliau menegaskan, tidak patut mana-mana pihak mengambil kesempatan ke atas tragedi lubang benam atau mana-mana musibah yang menyerang seturut politik mereka. Sebagai ahli politik muda, katanya sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baru untuk bersaing dengan sehat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya, pas sekali lagi, Kali membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk dan melampau katanya menerusi X. Sementara itu, Ahli Parlimen Bentong, Yung Safura, mendesak Muhammad Syarif menarik balik kenyataan itu dan membuat permohonan maaf atas ucapan tidak bertanggungjawab. Beliau berpandangan mengaitkan tragedi lubang benam dengan perbuatan DAP adalah kenyataan berniat jahat yang cuba menimbulkan fitnah dan sangkaan buruk terhadap sesuatu yang bukan di bawah pengetahuan mereka. Adalah tidak munasabah mengaitkan bencana dengan balai Allah, dengan balai Allah yang hanya dalam pengetahuan yang Maha Esa. Serahkan urusan Tuhan kepada Tuhan. Kita tidak berhak membuat penghakiman yang semborono seperti ini, kata beliau. Saya minta Saudara Syarif untuk meminta maaf dan menarik balik kenyataan tersebut, katanya lagi. Terdahulu, pemimpin PAS itu menyalahkan Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas KLCC dibina di Kuala Lumpur dengan dalam isu terjadinya lubang benam. Dia bagaimanapun tidak menyebut Menteri mana yang dimaksudkan dalam kenyataannya. Namun, KLCC dibina ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat. Dia juga secara tiba-tiba mengaitkan kejadian itu sebagai satu bala sekiranya tidak disekat kejahatan DAP. DAP ini jahat, kata beliau. Buat kerja jahat dan kita biarkan dan kita kena sebut perkara ini, katanya seperti di lapor media tempatan. Adalah tidak adil menyerang pemimpin-pemimpin seperti ini. Sehingga salah seorang daripada pemimpin yang ada di Malaysia juga mengaitkan, mengatakan bahawa kalau mereka cuba mengaitkan perkara itu dengan bala Allah, bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah? Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha, apa yang berlaku, kata beliau? Adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan? Mungkin beberapa pemimpin pas Kelantan. Jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah pas, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri selainnya, dikatakan bala pula. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen anda. Selamat petang. Salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan sekali lagi dengan pernyataan balas, kenyataan balas daripada parti kerajaan. Apabila beberapa pemimpin daripada PAS mengaitkan isu pasir jerlus yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai bala daripada Allah. Ini jawapan balas daripada parti kerajaan. Bolehkah anggap banjir besar di Kelantan juga sebagai bala Allah? Itu persoalan yang dibalas semula kepada kepimpinan PAS di Kelantan. Merujuk kepada banjir besar zaman Nabi Nuh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa menyoal, jika sesuai untuk menggambarkan banjir di Kelantan sebagai bala Tuhan juga. Surah Al-An-Kabut yang dipetik pemuda PAS tersebut itu pun penuh dengan kisah yang pelbagai, diantaranya kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh. Justru, adakah wajar untuk kita katakan banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pimpinan PAS Kelantan? Jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri selain daripada yang diperintah PAS, itu pula dikatakan bala. Tak adil nak lakukan seperti itu. Perwakilan pemuda PAS kawasan Macang, Muhammad Syarif Muhammad Azhari, sebelum ini mendakwa kejadian lubang benam di Kuala Lumpur sebagai bala Allah. Zaliha menggesa PAS belajar menjadi pembangkang yang lebih konstruktif daripada menggunakan agama sebagai alat. Saya juga mahu mengingatkan agar berhujahlah dengan sesuatu yang benar. Kena rajin-rajinlah membaca dan cari fakta, kata beliau. Hujah yang dangkal hanya menunjukkan betapa dangkalnya juga cara kita berfikir tambahnya lagi. Berhubung dokumentari mengenai KLCC yang disebut, Zaliha berkata, Pembinaan menara berkembar tersebut masih dianggap sebagai kajian kes tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk pembinaan di atas tanah lembut. Maka ia adalah suatu pencapaian dalam dunia pembinaan dan ianya berlaku di Malaysia, kata Zaliha. Bagaimanapun, Syarif mendakwa kejadian lubang benam itu juga boleh terjadi. Susulan apa yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan dan Pembinaan Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur? Malah menurutnya, dia memperoleh maklumat melalui dokumentari pembinaan KLCC yang diterbitkan oleh National Geography. Itu ambo saya tengok National Geography semasa dia buat KLCC. Dalam National Geography itu, dia tunjuk, dia kata, Masa nak buat peringkat awal, ada satu bahagian memang tak sepatutnya KLCC boleh dibuat di situ dakwa ahli PAS itu. Terdahulu, ahli Parlimen Bangi, Syarif Zanjuhan, turut mengecam perwakilan PAS kerana melampaui batas dengan melibatkan DAP dalam hujah tersebut. Tidak patut mana-mana pihak ambil kesempatan kata strategi, lubang benam atau mana-mana tragedi atau musibah untuk menyerang seturut politik mereka. Sebagai ahli politik muda, sepatutnya perwakilan tersebut membawa politik baru untuk bersaing dengan sihat dan memainkan peranan semak dan imbang terhadap kerajaan. Malangnya PAS sekali lagi membuktikan bahawa mereka masih terperangkap dengan polemik dan retorik politik lapuk yang melampau. Katanya dalam hantaran DX, Syarif Zanjuhan mengulas perwakilan PAS yang menuduh kejahatan DAP perlu dibendung. Bolehkah menganggap banjir besar di Kelantan sebagai bala Allah? Saudara-saudara sekalian, kenyataan daripada Menteri Bila Persekutuan ini merujuk kepada ini adalah satu perkara yang boleh difikirkan. Kata beliau, adakah wajar kita katakan bahawa banjir besar yang pernah melanda Kelantan suatu ketika dahulu adalah bala yang Allah turunkan atas kesalahan mungkin beberapa pemimpin PAS Kelantan? Menurut beliau, jika musibah berlaku terhadap diri sendiri atau negeri yang diperintah PAS, maka ia dikatakan ujian. Tetapi jika musibah di negeri lain, selainnya dikatakan pula bala. Tak adil seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam Jeterah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tindakan sayap pemuda PAS Selangor mencadangkan, menggesa, supaya PAS mengawini orang bukan Islam, orang bukan Melayu, bagi mendapatkan undi, kini menjadi tular. Komen terkini daripada setiausaha agung amnu ialah, perkahwinan adalah ikatan suci, bukan alat politik. Beberapa pemimpin parti, beberapa pemimpin parti kerajaan mengecam saranan yang diutarakan ketika muktamar pemuda PAS hari ini agar perkahwinan rentas budaya dijadikan kaedah untuk parti itu meraih sokongan orang bukan Melayu. Antaranya, setiausaha agung amnu, Asyaf Wajid Yusuki yang membangkitkan kesucian perkahwinan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, ada pengulas politik dan pemerhati politik kata, tindakan cadangan dan saranan daripada sayap pemuda PAS itu bukannya menyebabkan lebih ramai orang bukan Melayu, bukan Islam, mendekati PAS. Tetapi ini akan menyebabkan mereka lebih takut mendekati PAS. Kerana mereka kata mereka akan lebih takut untuk dikawini oleh pemuda PAS. Saudara-saudara sekalian, tindakan itu menyebabkan lebih ramai bukan Melayu dan bukan Islam menjauhi PAS, kata beliau lagi. Adakah tindakan cadangan saranan itu sebenarnya adalah tanpa disedari menjadi perangkap, menjadi jerangkap yang makan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, setiausaha agung amnu, Asyaf Wajid Yusuki yang juga setiausaha agung amnu membangkitkan kesucian perkahwinan. Kata beliau dalam Islam, perkahwinan adalah penyatuan suci di tetapan Allah dan tidak patut digunakan sebagai alat untuk keuntungan politik dan nafsu untuk kuasa. Ciapnya DX, ramai netizen, penganalisis politik, pengulas politik yang setuju dengan kenyataan Datu Sri Asraf Wajid Yusuki ini. Mereka menyokong penuh kenyataan tersebut. Mereka menyokong kenyataan itu dengan mengatakan perkahwinan bukan untuk niat kuasa, nafsu politik, keuntungan politik. Tapi ia sepatutnya berlandaskan kepada kesucian perkahwinan. Jangan sampai gara-gara keuntungan politik dan nafsu kuasa boleh menyebabkan salah faham dalam pembentukan institusi keluarga, kata mereka. Ketua Pemuda DAP pula, Kelvin Yee, menyifatkan cadangan itu sebagai satu cadangan yang menjijikan. Kata beliau, mereka tiada masalah untuk mencemarkan institusi perkahwinan demi politik dan merendahkan wanita, hanya sebagai objek yang boleh didagangkan dan untuk cita-cita politik mereka sendiri. Pemimpin PAS boleh mengkritik cadangan ini, tetapi tidak berbuat demikian. Buat permohonan maaf, ciapnya DX. Hari ini, setiausaha pemuda PAS Langor, Aubidullah Fami Ibrahim, menyarankan agar pemimpin sayap itu untuk berkahwin dengan wanita bukan Melayu untuk mendapatkan sokongan orang bukan Melayu. Kita nak cadangkan supaya kepimpinan pemimpin pemuda ini perlu berkahwin rentas kaum ataupun rentas budaya, katanya. Kerana apa? Kerana apabila kita berkahwin merentas kaum ataupun budaya ini, kita bukan sekadar boleh menangkap satu undi, tapi insyaAllah kita akan menangkap sepuluh bahkan ratusan undi daripada bukan Melayu dan bukan Islam. Katanya di Muktamar PAS ke-65 hari ini. Diminta mengulas cadangan itu, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata ia merupakan pandangan Aubidullah dan tidak semestinya dijadikan keputusan sayap itu. Dia juga menganggap cubaan media untuk mendapatkan ulasannya mengenai cadangan itu sebagai soalan perangkap sambil menambah istrinya sedang mengikuti Muktamar secara dalam talian. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah tindakan dan saranan yang memang agak luar biasa di luar kotak ini. Apa yang dikatakan oleh setiausaha agung UMNO turut disetujui oleh banyak pihak. Asrawadzidusuki kata, dalam Islam perkahwinan adalah penyatuan suci di depan Allah dan tidak patut digunakan sebagai alat untuk keuntungan politik dan nafsu untuk kuasa. Seorang lagi pemimpin daripada kerajaan mengatakan, mereka ini tiada masalah merujuk kepada PAS untuk mencemarkan institusi perkahwinan demi politik dan merendahkan wanita hanya sebagai objek yang boleh didagangkan dan untuk cita-cita politik mereka sendiri. Pemimpin PAS boleh mengkritik cadangan ini tetapi tidak berbuat demikian beliau memohon supaya permohonan maaf dibuat. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Berkait dengan pendapat Asrawadzidusuki bahawa penyatuan perkahwinan adalah suci dan tidak patut digunakan sebagai alat keuntungan politik dan nafsu kuasa serta kenyataan pemimpin daripada kerajaan bahawa perkahwinan bukan untuk politik dan tindakan kenyataan daripada PAS itu seakan-akan merendahkan wanita dan menjadikan wanita sebagai objek yang boleh didagangkan dan untuk cita-cita politik mereka sahaja. Ketiga, kata beliau, pemimpin PAS boleh mengkritik cadangan itu tapi tidak berbuat demikian. Patutkah PAS memohon maaf atas kenyataan itu? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton!